Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman perkenalkan saya kyung kebetulan pengguna motor bison dari tahun 2010 gitu ya Nah seperti yang kita lihat motor ini dulunya masih standaran hanya saja menggunakan lampu bulat nah kemudian ini double penalkot ya dan juga menggunakan bahan ukuran besar yaitu jenius turino dan kemudian menggunakan stang versa pada saat itu kemudian berdasarkan arena yang memang di daerah saya itu jalani yang luar biasa jeleknya gitu ya maka saya berinisiatif untuk merubah motor ini menjadi supermoto hanya menggunakan kaki-kaki standar Kenapa karena jika beli di aftermarket kalau dengan budget yang minim ya tahu sendirilah ya Nah pertama ini dibongkar terlebih dahulu body dan kabelnya kemudian juga dicopot semuanya dicopot nah kemudian jangan dulu dipasang pelat yang sudah kita potong tetapi ukur terlebih dahulu ini tanki dan posisi tank ya Nah setelah pas nah baru kita memasang Hai apa besi plat besi ya plat besi yang memang ukurannya agak tebal dikit lah nah ini seperti yang kita lihat ini menggunakan body collect BF yang memang satu set belinya di aftermarket juga ya kita mendapatkan sebar belakang kemudian sayap depan kiri-kanan kemudian sayap belakang kiri-kanan juga jok kemudian ada tanki beserta tutup dan filternya eh maaf saringan yang sedih kran kemudian kita dapat kata Hai apa sih eh apa itu buat saat nomor di atas tuh papa nomor maksudnya tetapi papa nomor tidak akan saya gunakan saya menggunakan polispot headlamp nya ya yang memang bohlamnya diganti nah ini potongan pertama itu dibawah kemudian di atas nah ini terlihat presisi ini ya jadi harus fitkan proper jangan terlalu tinggi dengan terlalu bawah juga soalnya kebanyakan bison itu menggunakan body seperti ini itu tidak pas nah maka harus sepinter-pinternya mekaniknya juga ya nah ini posisi yang memang saya rasa ini udah enak ini dengan menggunakan peninggi sok belakang yang memang nantinya bisa diatur Hai nah ini penampakan dari belakang kemudian penampakan depan ini masih menggunakan sok lama ya sok berinya biar tidak merubah plat nomor rangka maksudnya nomor rangka nah kemudian ini menggunakan selang rem skalet ukuran 130 nah ini menggunakan stampra teper dan juga ini headlamp polispot yang saya masuk tadi nah nanti ini support work kayak like ini akan saya ganti gunakan CF150 yang biar terlihat besar lah nah ini menggunakan ban jenis terino nah kemudian ini menggunakan peninggi di sulingan di soknya itu setinggi seti ke 10 cm nah ini untuk tank untuk tank harus membuat seperti ini soalnya jangan sampai hanya sekedar empat dari bodi kedudukan bau tank saja soalnya nanti tidak akan enak ya takutnya copot atau gimana nah ini masih menggunakan karbu dan seringan filter yang memori nah ini paling ada bolong sedikit disini nah kita buat nanti semacam delta box itu mau bentuk kayak fixen atau bentuk kelek juga boleh nah ini masih menggunakan ban dulu jenis terino ukuran 100 depan dan belakang 160 nah ini dudukan bodi depannya nanti dibawah juga akan menggunakan tutup bodi kapar engine milik kelek 150 nah kemudian ini juga kenal pot ini silincernya itu saya custom ya nah saya custom dan nanti akan ditutup oleh pelindung kenal pot itu sendiri nah seperti ini temen-temen paling nanti setelah jadinya akan saya review lagi ya nah ini menapakan dari atas terima kasih temen-temen masukannya sehat dan sarannya juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati